Kan anak-anak langsung saja ya sudah mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak gak terasa ya ternyata belajar tematik itu cepat sekali. Hari ini kita sudah belajar memasuki sub tema 3. Jadi siap-siap minggu depan pakai buku tema 3 ya. Dan tentunya PH2 juga siap menanti. Nah sebelum melanjutkan pelajaran Ustadah mau bertanya sebentar. Nanti bisa jawabannya ditulis di kolom chat ya anak-anak ya. Ustadah pengen kalian masih ingat gak ya materi minggu kemarin. Silahkan nanti ditulis di kolom chat. Dijawab yang lengkap. Oke Ustadah punya cerita. Pak Amir ini beliau tinggal di dataran rendah. Pak Amir ini punya tanah yang luas sekali. Kemudian Pak Amir ini ingin membuka usaha perkebunan teh. Pak Amir ingin memanfaatkan lahannya yang luas itu menjadi perkebunan teh. Kira-kira menurut kalian Pak Amir bisa mengembangkan usahanya tidak? Jika jawabannya iya alasannya apa? Jika tidak alasannya apa? Sudah jelas kan pertanyaannya? Ustadah ulangi, Pak Amir ini beliau tinggal di dataran rendah. Beliau punya tanah yang luas sekali. Nah daripada tidak dimanfaatkan Pak Amir ingin mengembangkan tanahnya yang luas di dataran rendah tadi menjadi perkebunan teh. Menurut kalian bisa gak ya Pak Amir mengembangkan usahanya dan sertakan alasannya? Sudah kasih waktu satu menit. Silahkan ditulis jawabannya siapa? Nanti jawaban yang paling tepat akan sudah kasih poin. Tadi kelas Bimasati, kelas Magellan yang dapat poin adalah Aldo. Dari Bimasati siapa yang dapat poin? Jawabannya tepat. Dan yang paling cepat yang jawab tadi nomor satu Mas Aldo jawabannya paling benar kelas Magellan. Untuk Bimasati siapa ya kira-kira ya? Mas Valen tidak karena dataran. Alasannya ditulis yang lengkap. Tidak karena cumin Pak Amir. Apa ini maksudnya ya? Tulis yang lengkap ya? Tidak karena apa cumin. Bahasa kekinian tapi gak jelas itu cumin. Cuma minta, cuma minjem. Padahal tari ini paling jagonya kalau buat singkatan ini nanti apa. Maksudnya cumin ustadah apa maksudnya cumin. Mas Miro, dijawabnya yang lengkap tidak karena didataran tinggi. Maksudnya apa yang didataran tinggi Pak Amirnya yang didataran tinggi atau seperti apa? Ayo, kira-kira yang lain bagaimana? Artinya yang lengkap ya jawabannya. Kalau tidak bisa karena apa? Kalau bisa karena apa? Jangan hanya tidak karena didataran tinggi. Yang didataran tinggi siapa? Ayo, kemarin masih ingat gak? Sumber daya alam berdasarkan kondisi alamnya. Kalau didataran rendah itu cocoknya untuk apa? Didataran tinggi itu untuk apa? Mas Valen, karena kebuntah di dataran tinggi. Berarti apa Mas Valen? Bisa atau tidak? Jangan langsung alasannya. Bisa tidaknya itu ditulis dulu. Jangan langsung alasannya. Kalau bisa alasannya apa? Tidak bisa alasannya apa? Ayo, sudah mendekati betul ini. Mbak Uyi, tidak. Karena tinggalnya di dataran tinggi. Loh, Mas Miro kok tambah pusing? Yang pusing Pak Amirnya atau Mas Miro? Soalnya tentang Pak Amir ya ini ya? Saya ulangi pertanyaannya. Pak Amir, beliau tinggal di dataran rendah. Pak Amir ini punya lahan yang luas. Kemudian Pak Amir ingin memanfaatkan lahannya. Nah, Pak Amir ini ingin menjadikan lahannya yang luas di dataran rendah tadi menjadi perkebunan teh. Kira-kira berhasil tidak usahanya Pak Amir tadi? Ini Mbak Naura. Tidak, karena teh hidup di dataran tinggi. Oke, bagaimana yang lain? Apakah Mbak Naura saja ini yang menjawab? Atau karena sinyal? Jangan-jangan sudah ngetek selesai tapi belum terkirim-kirim ini kira-kira ya? Mungkin yang lainnya sebenarnya sudah ngirim, saudara Tari. Cuma mungkin sinyalnya di rumahnya. Jadi enggak terkirim-terkirim. Kemungkinan. Oke, anak-anak. Betul sekali jawaban kalian rata-rata. Sudah tahu bahwa usaha Pak Amir ini tidak akan berhasil. Karena perkebunan teh cocoknya adalah di dataran tinggi. Sedangkan Pak Amir tinggalnya di dataran rendah. Oke, excellent jawabannya. Yang sudah jawab dan sudah betul berarti sudah paham dengan penjelasannya setadah minggu kemarin. Ini yang dapat poin. Ini sebenarnya tadi jawaban yang atas-atas itu sudah mulai mengarah ke sana. Cuma kurang jelas. Tidak karena di dataran tinggi. Tadi. Terus sampai cumin dan segabaganya tadi. Yang dapat poin di sini adalah Mbak Naura yang paling duluan ya tadi ya. Tidak karena teh itu cocok di dataran tinggi. Oke, maksudnya Mbak Naura ini sudah bisa pahami kok. Tidak karena perkebunan teh cocoknya dikembangkan di dataran tinggi. Semuanya sudah jelas juga ya. Oke, kalau sudah jelas berarti Mbak Naura dapat 100 poin dari Ustada. Silahkan dicatat di buku tulisnya. Nanti kalau sudah masuk bisa ditukarkan doorpress ya. Tapi jangan harap doorpress-nya nanti dapat HP, dapat sepeda. Jangan ya. Terlalu berat buat Ustada kalau doorpress-nya itu. Oke, nah kita lanjutkan ya anak-anak ya pelajaran hari ini. Hari ini pelajarannya adalah pemanfaatan sumber daya alam. Ustada akan share screen terlebih dahulu. Oke, pemanfaatan sumber daya alam. Masih ingat kan pengertian sumber daya alam itu apa? Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kebutuhan hidup manusia itu banyak sekalian anak. Beberapa ini ada pembagian seperti ada kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer itu kebutuhan pokok yang paling dibutuhkan manusia itu ada tiga kebutuhan pokoknya. Yaitu adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Manusia tanpa tiga ini dia tidak bisa hidup. Kira-kira siapa yang tidak butuh makanan? Dari kelas Bimasakti adakah yang tidak membutuhkan makanan untuk hidupnya? Pasti semua membutuhkan makanan. Ustada khusus hari ini aku enggak butuh makanan karena sedang puasa. Nanti pas buka pasti butuh makanan juga. Terus ada lagi kira-kira di sini kelas Bimasakti yang bisa hidup tanpa pakaian. Siapa yang keluar rumah enggak malu kalau tidak berpakaian? Pasti semua malu. Jangankan pakaian yang gel saja keluar rumah enggak pakai kerudung itu sudah malu. Enggak berani keluar ya kan? Nah itulah kenapa itu kebutuhan pokok. Selain itu juga membutuhkan tempat tinggal. Tempat tinggal itu sama saja rumah. Nah rumah yang utama bukanlah yang mewah ya anak-anak ya. Yang terpenting rumah itu adalah nyaman dan sehat untuk ditempat hati. Itu kebutuhan primernya. Kalau kebutuhan sekunder itu kebutuhan yang dipenuhinya setelah kebutuhan primer tadi dicukupi. Jadi artinya kita masih hidup tanpa kebutuhan itu. Tapi juga penting bagi kita. Contohnya adalah tentang buku pelajaran. Itu termasuk kebutuhan sekunder. Tapi itu juga sangat penting untuk kalian. Jadi harus dipenuhi juga. Televisi untuk hiburan. HP buat belajar. Atau laptop buat belajar itu kebutuhan sekunder. Tapi juga sangat penting untuk kehidupan kalian. Restrik. Butuh enggak kalian? Butuh kan? Nyendat, nyendat. Loh masih nyendat-nyendat enggak sekarang? Enggak, lancar us. Mungkin sinyal di sana ya berarti ya? Iya mungkin. Oke, dilanjutkan ya sama Ustada ya. Tadi jadi baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder yang jadi kebutuhan manusia. Itu bisa dipenuhi dengan memanfaatkan sumber daya alam. Saya lanjutkan. Nah, sumber daya alam seperti yang sudah kita pelajari itu dibagi menjadi dua. Dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui ini contohnya tanah, air, udara, sinar matahari, tumbuhan dan hewan. Maksudnya di sini adalah setelah kita gunakan, mereka akan tersedia kembali. Jadi setelah kita gunakan ini bisa tersedia kembali. Sedangkan yang tidak dapat diperbarui ini contohnya semua hasil tambang. Ini tidak dapat diperbarui artinya kenapa? Proses pembentukannya sangat lama. Bandingkan misal kalau hewan. Kalau ayam itu dalam satu tahun itu pasti dia dapat berkembang biak dengan cepat. Satu tahun bisa kita ambil anaknya sudah besar, bisa bertelur lagi, punya anak lagi. Itu sangat cepat. Tapi kalau hasil tambang misalnya minyak bumi itu membutuhkan jutaan tahun untuk proses pembuatannya. Jadi saat kita gunakan ini dia bisa habis. Oleh sebab itu penggunaan sumber daya yang mendapat diperbarui kita harus betul-betul hemat. Jika tidak seperti itu, anak cucu kita itu hanya mendapat cerita saja karena sudah habis. Nah dulu ayah itu punya motor yang pakai Pertalite. Tapi anakmu tidak bisa tahu. Kenapa? Karena selama pembunaannya kalian boros untuk anaknya sudah tidak kebagian. Itu bisa saja terjadi kalau kita menggunakan sumber daya alam tidak secara bijak. Jadi harus betul-betul hemat. Nah lanjut. Nah ini contoh pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Apa yang disebutkan Ustada ini nanti itu hanya contoh sebagian kecil. Silahkan jika punya contoh-contoh yang lain boleh dituliskan. Yang pertama tanah. Tanah itu dibutuhkan manusia sebagai media bercocok tanam. Kemudian ada juga untuk tempat tinggal seperti yang kalian lakukan sekarang ini. Pasti semuanya membutuhkan tanah. Siapa yang rumahnya tidak di atas tanah? Aku punya Ustada rumah tapi ini menggantung di udara. Tidak mungkin kan? Tidak ada rumah yang menggantung di udara. Pasti semuanya membutuhkan tanah. Nah selanjutnya air. Air ini manfaatnya buahnya anak bagi kehidupan kita jadi air itu sangat penting. Ada untuk minum, mandi, mencuci, irigasi. Irigasi itu artinya apa sih? Ada yang tahu? Coba langsung dijawab. Yang tahu artinya irigasi apa? Pengairan. Pengairan apa? Sawah. Oke, excellent. Irigasi itu sama saja dengan pengairan sawah. Jadi sawah-sawah itu juga perlu diairi makanya perlu adanya irigasi. Yang terakhir PLTA. Kepanjangannya apa PLTA? Pembangkit listrik tenaga air. Oke, excellent. Ini yang jawab Mbak Naura atau Mbak Naila ya? Ustazah kok belum bisa membedakan? Satu hati. Satu jiwa. Udara. Udara ini pasti kita butuhkan untuk bernafas. Siapa bisa bernafas tanpa udara? Tidak ada Ustazah ya, semuanya manusia itu bernafas membutuhkan udara matahari. Maksudnya juga banyak mengeringkan benda. Mau mengeringkan baju, mengeringkan ikan, mengeringkan kasur. Itu sama saja termasuk benda ya. Jadi semua benda itu bisa dikeringkan menggunakan sinar matahari. Yang kedua sumber tenaga listrik yang biasanya yaitu sel surya. Mungkin dari pelajarannya Ustazah Tari sudah dijelaskan. Membantu proses pembuatan garam. Nah, biasanya di daerah pesisir ini banyak penduduk yang menjadi petani garam. Jadi membuat garam dibantu dengan adanya sinar matahari. Selanjutnya, tumbuhan. Tumbuhan ini digunakan manusia sebagai sumber makanan. Contohnya padi, jagung, singkong, dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah tulis, buwan saja tidak habis-habis ya. Terus bumbu masakan seperti kunyit, sereh, jahe, laos, kuncik. Dan sebagainya, banyak jenis-jenis bumbu masakan yang berasal dari tumbuhan. Kemudian tumbuhan ini juga bisa digunakan obat-obatan. Contohnya tanaman toga, ada lidah buaya, ada sirih, ada mengkudu. Ini bisa dijadikan sebagai obat keluarga. Sekarang hewan. Nah, hewan ini juga sebagai sumber makanan. Diambil apanya kira-kira kalau hewan? Ada dagingnya, susu, dan telur. Jadi, kita bisa manfaatkan hewan ini, dagingnya, susunya, dan juga telurnya. Yang kedua adalah bahan pakaian. Bulu maupun kulitnya. Kalau bulu ini biasanya digunakan orang-orang yang tinggal di daerah yang sangat dingin. Ada jaket yang berbulu. Kalau kita di daerah tropis, tidak perlu pakai jaket bulu yang tambah kepanasan. Kalau daerah tropis biasanya yang digunakan kulitnya. Seperti kulit sapi itu digunakan untuk pembuatan jaket. Ada yang dompet, ada yang ikat pinggang. Itu biasanya dari kulitnya hewan. Nah, kemudian juga hewan ini diambil tenaganya untuk menarik gerobak maupun menarik delman yang digunakan. Hewannya adalah kuda atau sapi. Lanjut ya. Nah, ini pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dan minyak bumi. Minyak bumi ini diolah menjadi bahan bakar kendaraan bermotor. Jadi minyak bumi ini banyak sekali olahannya. Ada aftur, kemudian ada apa saja, bisa juga jadi aspal anak-anak minyak bumi ini. Ada parafin yang kemarin dijelaskan misalnya dari itu. Nah, batu bara. Batu bara ini digunakan sebagai sumber tenaga pembangkit listrik. Contohnya di Gresik ada anak-anak itu PLTU. Pembangkit listrik tenaga uap. Uap-uapnya ini dihasilkan dari panasnya batu bara sehingga bisa digunakan sebagai pembangkit listrik itu. Daerah PJB itu. Kalian sudah pernah belum lihat di sana pembangkit listrik di Gresik? Bukan berarti harus masuk ke dalam ya. Dari luar kan kelihatan. Enggak boleh kalau sembarang orang masuk. Pak, saya mau masuk ingin lihat apakah betul menggunakan batu bara itu belum boleh. Yang ayahnya mungkin ada yang kerja di sana, boleh tanya-tanya. Nah, emas dan perak biasanya digunakan sebagai perhiasan. Yang boys ingat. Enggak boleh pakai perhiasan emas ya, yang boys ya. Enggak usah ikut-ikutan. Ustada, aku lihat temanku yang Gres pakai cincin, pakai anting, pakai kalung. Aku juga kepengen. Adakah dari Bimasak yang pengen kayak gitu? Jangan sampai ya. Masa laki-laki pakai kalung emas, pakai cincin emas, pakai anting. Malah enggak bagus. Selanjutnya besi. Ini Ustada lupa, belum dibetulkan. Konstruksi bangunan. Jadi, untuk membuat bangunan itu membutuhkan besi untuk konstruksinya. Mungkin kalau kalian pas lewat, di daerah yang mau dibangun itu kelihatan ada seperti tiang-tiangnya. Itu besi. Konstruksi bangunan timah. Timah ini digunakan sebagai pelapis besi. Tembaga digunakan untuk industri kelistrikan. Biasanya dalam kabel yang warnanya agak merah-merah. Kekuningan atau kuning kemerah-merahan. Yaitu biasanya berasal dari tembaga. Pauksit. Pauksit ini biasanya disebut juga sebagai biji aluminium. Jadi, dibunakan sebagai pembuatan badan pesawat terbang. Jadi, anak-anak pesawat terbang itu bahannya dari bauksit. Bukan dari besi ya. Kalau dari besi nanti enggak kuat terbang nanti. Contoh yang lain masih banyak. Tapi sama Ustada hanya diambil sebagian. Silahkan kamu cari sendiri. Tambah belajar. Tambah baca buku yang lain. Biar pengetahuannya semakin luas ya. Oke, sebelum Ustada lanjutkan. Any questions so far? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang belum jelas? Enggak ada. Berarti sudah jelas ya. Kalau sudah jelas, Ustada lanjutkan. Silahkan dibuka buku paket tematiknya. Halaman 125. Langsung kita bahas dan nanti kita bersama-sama. Jawabnya bersama-sama. Langsung lompatnya. Wow. 124. Sudah ketemu semuanya? Jangan lupa siapkan pensilnya. Nanti habis itu sama Ustada juga langsung suruh jawab. Yang 125. Jadi, disiapkan semuanya. Buku paket maupun pensil dan penghapusnya. Nanti, Ustada minta tolong kalian bacakan ya. Terus nanti bergantian. Oke, yang membaca. Adi, Ustada lagi. Jarang. Temu Adi ini. Ustada dibaca di. Di amut. Oke, silahkan dibaca. Singkong. Singkong yang mana? Halaman 124. Itu baik. Iya, bacaan. Bacaan, bacaan. 124. Halaman berapa, D, itu, D? 124. Lihat gambarnya. Tuh, enggak ada bacaan nyata. Kok kosong. Itu tema berapa? Tema satu apa tema dua? Tema dua. Eh, tema satu. Mas Adi sendiri yang nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Ada halaman berapa? Halaman 124. Oke, Ustada lewat. Tema temannya. Tema temannya. Ustada mau ke Mbak Dania. Yuk, Dania dibaca. Indonesia merupakan Indonesia merupakan Indonesia merupakan yang saya akan menghabiskan sumber daya agama. Salah salah satunya adalah singkong. Singkong menggunakan konsumsi untuk dikentara. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikentara sebagai salah satu panganan yang dikentara oleh pembangunan. Oke, Ustada ke Mas Miro. Sit down, Mas Miro. Kok nge-freeze ini Mas Miro ini? Mas Miro. Sit down, Tanya di Miro. Miro. Oke, dibaca selanjutnya. Yang apa? Tadi bacaannya halaman berapa, Mas Miro? Sudah dibuka belum buku paketnya? Belum. Dibuka 124. Disimak tolele. 124 dibuka buku paket tema 2. Coba Ustada ke Mas Kak Im ini. Yang tiduran juga. Pak Im. Duduknya yang tegak. Oh, ini tuh tiduran apa? Kameranya yang mereng ya makanya kalau kelihatannya kayak tidur ini. Bersandar. Oh, bersandar kameranya gitu. Depannya gitu jangan mereng, kita tidur ini. Dari arah depan, Mas Pak Im. Dibaca selanjutnya, Mas Pak Im. Bacaan selanjutnya dibaca. yang Indonesia salah satunya adalah singkong. Paragraf dua, Mas. Singkong merupakan makanan yang kaya terdapat kandungan kiri seperti protein, vitamin C, kalsium, kospor, kalori, lemak, vitamin C1 pada singkong. Dengan terpakai kandungan kiri yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Oke, selanjutnya. Mbak Livia. yang kaya serat dan karbohidrat. Namun miskin protein, semua protein justru terdapat pada jangkong. Lanjut. kak 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 semua bagian paham singkong bisa dimanfaatkan mulai dari ungu yang daunnya. Kak 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 biasanya hanya diambil tapi juga dan daunnya dijadikan sebadan sayuran dan bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan kena. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping keras. Selain dapat gula digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung sapiokan. Oke, selanjutnya. Agam. Mbak Naura. di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong. Misalnya keripik singkong, comro, misro, getuk, tapet, donat, dan lain-lain. Dan bahkan hasil olah singkong tersebut menjadi pencaharian bagi sebagai masyarakat mulai dari bentuk usaha kecil industri rumah hingga patrik. Oke, thank you Mbak Naura. Nah, anak-anak, mari kita jawab bersama-sama langsung ditulis di buku paketnya ya. Ini waktunya sudah mau habis. Nanti sudah mungkin molor satu menit, dua menit langsung ditulis ya. Agak cepat ya. Nah, singkong adalah salah satu sumber daya alam yang baik untuk dikonsumsi. Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan. Setuju atau tidak? Gimana? Setuju? Setuju. Hari ini bisa. Kenapa? Karena singkong banyak mengandung karbohidrat dan kandungan gizi. Ayo, Mas Miro, ditulis Mas Miro. Masih jalan-jalan Mas Miro. Menulis di buku paketnya biar ada jawabannya. sudah ulangi. Karena singkong mengandung karbohidrat dan banyak kandungan buizi. Lanjut ya, nomor dua ya. Bisa kalian ambil dari paragraf kedua anak-anak. Kalau ketinggalan, ya, manfaat kandungannya singkong itu ada di bacaan kalimat kedua. Nomor dua, bagaimana singkong dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Singkong digunakan sebagai makanan pokok. Singkong digunakan sebagai makanan pokok. Pengganti nasi ya, jadi ada beberapa orang yang enggak makan nasi itu digantikan dengan singkong. Singkong digunakan sebagai makanan pokok dan juga bahan baku industri. Dan juga bahan baku industri tepung tapioca. Nomor tiga, apa saja jenis makanan yang terbuat dari hasil olan singkong mulai dari kerepek singkong, tape, getuk, tiwul, gonad, dan banyak yang lainnya lagi. Sudah pernah makan tiwul? Ada yang pernah makan? Yang punya nenek di desa mungkin pernah makan tiwul ini. Apa tadi apa saja tadi? ada ketuk, tape, misrong, combrong, tiwul, dan lain sebagainya. Ada yang masih ketinggalan atau sudah selesai? Nomor dua apa? Nomor dua? Barkah ini yang tanya. Sebagai pengganti makanan pokok Barkah. ini sudah nomor empat yang lain sudah kan nomor tiga? Nomor empat bagaimana singkong dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Singkong bisa dijadikan sebagai mata pencaharian. singkong. Singkong bisa dijadikan sebagai singkong bisa digunakan sebagai mata pencaharian. Mata pencaharian. Mata pencaharian. Dalam kurung maksudnya bagaimana dalam kurung patani singkong. Oma? Beli, beli, beli. Siapa mau beli karyawan pabrik tepung tapioca? Oma? Pengusaha keripe singkong. Atau di sini ada yang jualan singkong Thailand. Bisa juga itu sebagai usaha juga. Pengusaha getok banyak anak-anak. Oke, sudah selesai semua? Sudah ditulis? Sudah. Sudah tulis lengkap? Masih ada yang ketinggalan lagi kah? Ada. Siapa yang ketinggalan? Mas Barkah kah? Salah. Iya, Barkah ini yang ngomong. Barkah sambil ngomong nulisnya. harus fokus saat menulis biar enggak ketinggalan. Yang lain sudah? Oke, anak-anak. Karena waktunya kita juga sudah habis. Ustada rasa pembelajaran hari ini cukup. Jika memang ada pelajarannya Ustada Rika yang belum kalian mengerti, bisa langsung BA Ustada ya. Untuk yang PowerPoint-nya nanti Ustada share melalui Google Classroom. Oke, itu saja dari Ustada Ustada Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.